Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, teman-teman, 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 semuanya, dan kali ini kita akan bahas mengenai game Aethergazer yang jarang gue konten-in, tapi gue ini seriusan sayang banget sama ini game. Ya, makanya gue dari dulu gak pernah uninstall, ya kan, untuk game yang satu ini. Jadi, beberapa waktu lalu, kalau gak usah 3 atau 4 hari yang lalu, ya kan, itu ada maintenance Aethergazer gila-gilaan, ya kan, yang dimana ada pembaruan, ya, yang dimana pembaruan itu salah satunya adalah kita, bisa memainkan Aethergazer secara PC, ya, secara langsung, pakai klien. Dulu kan, kalau misalkan kalian mau main di PC, itu kan pakai emulator, sekarang udah bisa, ya, guys, ya, wow, ya, dan bukan itu aja, banyak banget update kayak fitur baru sampai tampilan UI. Oke, jadi akan kita lihat, ini gue di lobby yang baru, ya, kalau misalkan kalian lihat, mirip-mirip, ya, untuk yang ini, mirip-mirip, paling ini yang berubah, ya, di tampilan awal yang kanan bawah, yang betul. Oke, dan kalau misalkan kalian lihat, untuk tampilannya seperti ini, ya, nah, ini ada 4 konten, kalau gak usah, nih, kemarin itu 3 konten doang, ya, ini 4 konten udah dimunculin, ya, kan, oke gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat di bagian supplies, ya, nah, ini berubah, ya, kan, penjualnya berubah, kan, bisa gaya-geser, ya, nah, ya, terus ada sigil, nah, sigil kalian juga bisa, ya, ya, dari yang, apa sih namanya, nih, sigil, terus yang begini-beginian, ya, materialnya, nah, ini berubah semua, kan, geser, terus ada kayak semacam gambar juga, ya, kan, di belakang, ya, untuk challenge, nah, untuk challenge ini, kalau begitu kayak gini juga, ya, kan, nah, ini tampilannya, terus kita bisa geser-geser, ya, unik juga, ya, untuk UI-nya, lumayan fresh, ya, dan ini, ini, eh, yang lebih menarik lagi, ya, geser, nih, ada fitur baru, nih, nah, kalau masalah ini, aneh, begini-begini, ya, ya, ini hadiahnya, untuk apa, hadiahnya, utamanya, sebenarnya yang ini, nih, geser, nih, ada dua, yang ini, untuk, level-in, kalah-kelah ke-90, yang ini, untuk, nge-upskill, ya, katakan gue, tunjukin aja, sementara, ini fitur baru, sih, geser, ya, oke, kalian juga bisa lihat, nah, ini adalah monster-monsternya, agak susah, sih, lumayan menantang, sih, ini, kalau gue belum pada jadi, ah, ya, karena gue, eh, mungkin, jarang banget, ya, jarang main ini, tapi tetap gue main ini, karena gue suka aja, geser, karakter-karakternya, dan sebagainya, dan game baik, loh, ini, oke, jadi kurang lebih seperti itu, nah, untuk tampilan event-nya, sih, masih sama, ya, sama-sama, apalagi, cuma gantikan doang, nah, kalau misalnya kalian lihat, di bagian modifiers-nya, nah, ini, ada beberapa yang berubah, ya, ini, tampilannya, jauh lebih baik lagi, oke, nah, nah, ini ada sigil-sigil, gitu-gitu, ya, kan, nah, ini, coach-nya juga berubah, ya, biasanya itu, nggak ada, eh, orangnya, gitu, ya, karakternya, tapi ini sekarang ada, ya, nah, bukan itu aja, kalian juga bisa lihat, untuk cultivation strategi ini adalah, eh, beberapa, buat yang sering dipakai sama player-player, nah, kalian bisa tinggal, eh, copy-paste aja, ya, kan, nah, terus, functos recommended, nah, nah, ini, kalian bisa langsung aja, ada di sini, oke, nah, terus, kalau misalkan lihat, terus ada coach recommended, ini, eh, coach ini, yang, pokoknya, mempengaruhi gameplay kalian banget, ya, kurang lebih kayak gitu, kalian bisa lihat, ya, seberapa banyak player yang pakai, eh, coach kayak seperti ini, kurang lebih seperti itu, oke, jadi, ke, eh, seperti itu, terus, ada yang menarik, ya, ada yang menarik, eh, kalau misalkan lihat di bagian skill, ya, ini ada fitur yang baru, yang tadi gue bilang, itu, kan, ada stat boost, guys, nah, untuk, eh, melangkatkan stat boost lagi, nih, kalian, eh, butuh, eh, teman-teman kayak begini, ya, itu dari mana yang tadi, ya, yang dari sini, kalau kalian pencet, nah, ini dari event yang tadi, ya, nanti kalian belajar, nanti kalian dapat kayak semacam, kalian bisa kayak begini, nah, kalian bisa tukar-tukar di sini, ini memperkuat karakter kita juga, ya, lumayan, ya, oke, terus untuk what, tampilannya juga agak berubah sedikit, ya, ini kayak, eh, apa ya, kayak, lebih smooth aja, ya, lebih tegas aja, ya, untuk bagian kotak-kotak yang gitu, ya, kalau seperti itu, nah, chipsnya juga ada beberapa kongosah yang baru, ya, ini yang berikut ini udah pada muncul, sampai semua karakter, ya, kan, nah, ini juga, seperti ini, ini pada kebelakang, ya, pada kebelakang, ya, pas kita pakai menu chips ini, ya, kurang lebih seperti itu, ya, terus untuk, eh, scan-nya, ini kurang bisa maja, ya, kayak kemarin, ya, kalian ada uncut precise scan, ada precise scan biasa, dan sebagainya, ya, oke, eh, apalagi ya, otoran-toran warehouse juga sama, ya, mirip-mirip, ya, oke, yang paling menonjol itu, ya, ini sih, ya, lobby-nya, ya, kan, lobby-nya lebih baru, sama yang ini nih, pas kalian ke menu modifers, nih, udah agak berubah, jauh lebih enak nantinya deh, kita masuk ke dalam battle-nya, guys, dan kita akan main-main aja, oke, nah, untuk, untuk battle-nya, jujur aja, smooth banget, persis kayak di HP, guys, beda kalau kalian main di emulator, terhadap, aduh, hancur banget, guys, asli, nah, nah, kalian bisa lihat tuh, ini smooth banget, gila, nah, tagihan deh, kalau main di PC, ya, ya, gue udah lama banget nggak main karakter ini, Tuh Hades, kalau kalian di PC tuh kayak apa ya, kayak nyala-nyala gitu ya, blink-blink gitu ya, itu yang gue suka, cuman minusnya ini yang gue rasakan, apa ya, kameranya ya, kameranya agak repot, ya kan, kan harus pencet Q atau nggak R, ya, atau, eh, sorry, dan, gue rasa nih, mainnya nih, permainannya konobi pakai tombol juga ya, kalau kalian ngeklik ya, sebenarnya gue lebih suka pakai mouse ya, jujur aja ya, semoga kedepannya nanti ada pengaturan buat mouse-nya juga, guys, jadi kalian bisa gerakin kameranya gampang, ya kan, terus, eh, apa namanya, kita lebih mudah, karena kalau misalnya gue pakai battle, pakai keyboard gini, belum biasa sih, guys, ini tuh, eh, core-nya ada dua ya, jadi kayak menerima kameranya gitu, misalnya pakai tombol, sama, eh, gue harapkan ada mouse lah, settingan mouse ya, tapi overall it's okay ya, padahal ini masih, eh, tahap beta, cuy, tapi udah memberikan kesan yang sangat bagus, jadi, eh, gue perlu apresiasi gitu, guys, oke, jadi gitu aja, guys, ya, untuk penilaian gue mengenai, eh, profesi Ethergeazer, versi PC, ya, smooth sekali, bahkan sampai battle-nya kalian bisa lihat sendiri, ya kan, berikut juga udah gue bilangin, ya kan, kekurangannya dimana, ya, yang jelas, ya, semoga untuk Kyostar ini gamenya berkembang, ya kan, semoga pemainnya banyak yang main, ya, dan gue pamit untuk diri, thank you buat kalian yang udah nonton, yang udah mampir, ya, kalau kalian butuh komunitas yang ngomong Ethergeazer, kita ada, ya kan, join Discord aja di grup kita, ada di link deskripsi, join, tunggu 20 menit, kalian akan langsung di ATT, gue pamit untuk diri, thank you, dan sampai ketemu di video lain yang menai Ethergeazer, baik, terima kasih jika kalian lagi kurang resource, tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C, D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banet, cepat, aman, dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120 ribu followers, caranya pun sangat mudah, kalian masukkan UID kalian disini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian, jangan lupa masukkan kode promo TG D2C, untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah, lalu terakhir klik order sekarang, jadi tunggu apa lagi, link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi